Halo sahabat youtube dan dunsana dunsana Siang ini saya berada di kawasan pasar peryaman Tepatnya di depan plaza yang ada di pusat kota peryaman ini Jalur jalan yang menghubungkan Simpang Kampucino dengan stasiun Seterusnya ke kawasan pantai yang kini dinamakan Pantai Gandoria Biasanya jalan ini pada pagi waktu siang Itu akan banyak masyarakat yang berjalan kaki dari arah Simpang Kampucino Menuju kawasan pantai Sementara pada waktu sore hari itu akan banyak dari kawasan pantai Menuju kawasan Simpang Kampucino Tradisi berjalan kaki oleh masyarakat yang datang ke kota peryaman Terutama dunsana-dunsana yang berada di Kabupaten Padang Peryaman Dan sekitarnya Itu akan dapat kita lihat pada saat Hari Raya Idul Fitri Ataupun pada saat acara khoyak tabui Di awal bulan Muharram Setiap tahun Jadi ada dua peristiwa itu Akan terlihatlah pada waktu pagi sampai siang Berdatangan ke arah pantai Kemudian pada waktu sore hari Dari arah pantai menuju Simpang Kampucino Tentu saja ini menyangkut Karena Angkutan umum Yang Menghubungkan Kota peryaman dengan Kabupaten Atau sebaliknya Itu biasanya Sejak tahun 80-an Setiap ada acara batabui Atau pada acara Hari Raya Itu ditempatkan di kawasan Simpang Kampucino Hari ini Inilah yang terlihat Para sahabat Youtube dan dunsana-dunsana Nyaris tidak terlihat pemandangan Dunsana-dunsana kita berjalan kaki Dari arah Simpang Kampucino Menuju kawasan pantai Tentu saja Ini menyangkut Sehubungan Pada hari Minggu dan Senen Dimana Tiba-tiba Waktu dini hari Dinyatakan Ditutup Kawasan Pantai Kandoria Ikuti konten ini Dari Awal sampai akhir Dan jangan lupa Sokong channel ini Dengan subscribe Like Comment Dan share Agar Selalu dapat menghadirkan Konten-konten terbaru Di channel ini Tentang sosial Budaya Dan wajah Kampung Awak Terutama Sebuah Penyambung mata Bagi Para Masyarakat Piaman Yang ada Di Perantauan Inilah Suasana Yang dapat Saya dokumentasikan Di Kawasan Yang sama Kawasan Plaza Paryaman Kawasan Pasar Paryaman Yang menjadi Pusat Kota Paryaman Pada saat Sore hari Dimana Dari pagi Sampai sore Kawasan Pantai Kandoria Dinyatakan Ditutup Ini adalah Dokumenter Pada Hari Minggu Tanggal 16 Mei 2021 Sahabat Youtube Dan Dusana Dusana Terlihat Keramaian Yang tersisa Pada sore Hari ini Dimana Lalu lintas Saling Bolak Balik Arahnya Pada saat Sore hari Dimana Masyarakat Tidak Boleh Memasuki Kawasan Pantai Kandoria Dan Sekitarnya Sehingga Banyak Masyarakat Yang kecewa Dan Merasa Mengalami Kesusahan Pada saat Mereka Ingin Merayakan Hari Raya Duduk Betri Tahun Kini Di Kota Bariaman Saat ini Saya berdiri Di sini Hampir Satu jam Lebih Untuk Melihat Apakah Ramai Yang berjalan Kaki Dari arah Simpang Kebojino Menuju Kekawasan Pantai Setelah Pada hari Minggu Dan Senin Terjadi Penutupan Di Kawasan Pantai Akhirnya Dengan Melihat Situasi Yang Tidak Ramai Sampai Waktu Siang Ini Saya Dari Kawasan Plaza Ini Akan Melihat Langsung Sambil Jalan-jalan Ke Kawasan Kamponcino Dimana Masyarakat Ini Datang Ke Kota Pariaman Dengan Hanya Menggunakan Angkutan Umum Karena Memang Begitulah Kesanggupan Mereka Untuk Datang Ke Kota Pariaman Oke Sahabat Youtube Dan Dursana Sampailah Saya Di Simpang Kampocino Pada Waktu Siang Ini Inilah Suasana Yang Terlihat Dapat Dursana Saksikan Sendiri Halo Sahabat Youtube Dan Dursana Dursana Siang Ini Saya Berada Di Simpang Kampocino Dimana Lokasi Ini Pada Saat Hari Lebaran Dan Hari Batapui Di Pariaman Kedaraan Angkutan Umum Yang Menjadi Angkutan Desa Pedesaan Yang Datang Dari Kebupaten Ke Ara Utara Sungai Limau Pedang Alay Atau Ke Kampon Dalam Termasuk Sicin Dan Dubu Aluang Pia Pukamba Hari Ini Saya Ketemu Juga Dengan Sopir Dan Para Agen Yang Ada Di Kawasan Simpang Kampocino Dalam Suasana Hari Lebaran Yang Ketujuh Ternyata Hanya Beberapa Kendaraan Angkutan Desa Yang Parkir Di Simpang Kampocino Ini Dan Lebih Banyak Tidak Membawa Penumpang Menunggu Penumpang Sampai Sore Ini Soi Ini Namanya Lebih Banyak Penumpang Sampai Wilo Kone Aku Kama Jurusan Naga Cincin Loh Trip Trip Dari Situ Kemari Atau Dari Siku Kesitu Dari Cincin Lebih Banyak Dari Penumpang Balim Balim Hahaha Wanya Yang Petang Petang Kosong Kosong Balik pulang Hanya Paya Taga Hanya Tapi Taga Disipang Kampocino Sampai Hari Minggu Sampai Minggu Itu Memang Dizinkan Di Sob Tidak Kami Kemudian Kesana Kawa Oh Ya Inisiatif Supaya Jangan Macet Disitu Ya Oke Tapi Yang Jalan Disiko Terganggu Kendaraan Oke Terima kasih Ini yang Mudah Banyak Penumpang Datang ke Pentingan Doryak Pada Hari Sampai Hari Minggu Oke Objek Isatah Buka Hanya Hanya Ada Dua Momentum Yang Menjadi Hal Penting Dalam Kehidupan Masyarakat Fiaman Yang Menyangkut Tradisi Dan Budaya Mereka Yang Pertama Pada Saat Hari Raya Dimana Selepas Solat Idul Fitri Mereka Dari Berbagai Daerah Kampung Kampung Berdatangan Ke Kota Paryaman Menikmati Lebaran Hari Raya Karena Paryaman Ibu Kota Mereka Sejak Dari Dahulu Walaupun Pada Saat Ini Kota Paryaman Berdiri Sendiri Sebagai Daerah Pemekaran Dari Kabupaten Padang Paryaman Selain Hari Raya Idul Fitri Ada Acara Bapoyak Tabuy Dari Bahoyak Tabuy Ini Sangat Populer Dan Sampai Hari Ini Menurut Saya Masih Relevan Untuk Menggambarkan Situasi Yang Ada Di Kota Paryaman Ini Meskipun Sering Kali Di Gadang Gadang Bahwa Kota Ini Sudah Ramai Saya Rasa Belum Akan Banyak Perubahan Dengan Apa Yang Disebut Di Dalam Lagu Kim Mendiang Anas Semen Paryaman Paryaman Tadangalangang Batabuy Mangkonyorami Bagaimana Hari Raya Idul Fitri Dan Batabuy Adalah Yang Membuat Kota Paryaman Ramai Dua Dua Kali Dalam Setahun Ini Sampai Jambaran Nunggu Penumpang Petang Petang Lirami Inilah Suasana Simpang Campuchino Pada Waktu Siang Ini Meskipun Masih Dalam Suasana Lembaran Idul Fitri Tidak Seperti Biasanya Yang Terakhir Pada Tahun 2019 Lumayan Ramai Hari Ini Yang Terlihat Hanya Beberapa Buah Angkutan Umum Yang Dijadikan Sebagai Urat Nadi Keterhubungan Kota Paryaman Dengan Kebupaten Ataupun Kebupaten Dengan Kota Paryaman Di Kawasan Ini Terdapat Angkutan Umum Yang Melayani Dari Paryaman Ke Sungai Limau Terus Kegasan Paryaman Ke Sungai Limau Terus Ke Sungai Geringging Kemudian Ke Kempung Dalam Dan Padang Alay Sementara Paryaman Juga Dihubungkan Untuk Menuju Ke Arah Sicin Cincin Dari Jurusan Sicin Cincin Juga Ada Paryaman Lubu Aluang Kalau Dulunya Yang Paling Top Ya Para Sahabat Youtube Dan Dusana Jalur Paryaman Lubu Aluang Atau Sebaliknya Itu Dihubungkan Oleh Kendaraan Angkutan Umum Kuala Dan Itu Nyaris Setiap Hari Cukup Banyak Traiknya Lannya Sehingga Angkutan Umum Kuala Itulah Yang Termasuk Mensuplai Kehidupan Pergerakan Yang Ada Di Kota Paryaman Ini Oke Sahabat Youtube Dan Sampai Disini Dulu Review Singkat Saya